Fenomena tawuran di Bekasi menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Tiap pekannya selalu muncul aksi tawuran remaja di Bekasi. Geram dengan kondisi ini, sejumlah warga digabus, tambun Kabupaten Bekasi mengamankan belasan pemuda yang diduga akan melakukan tawuran. Belasan pemuda dengan kondisi telanjang dada diamankan warga gabus di sebuah pos keamanan. Belasan pemuda itu didudukan dan diintrograsi oleh seseorang dengan menggunakan baju loreng. Dalam video yang beredar di sosial media, terlihat para pemuda itu hanya bisa menuduk saat para warga mengeruduk mereka. Menurut saksi mata, pada saat diamankan warga, para pemuda itu berkedapatan membawa senjata tajam, sajam, berjenis celurit. Fenomena tawuran di Bekasi memang jadi permasalahan tersendiri. Aparat kepolisian di kota dan Kabupaten Bekasi terus gencar melakukan patroli namun tetap saja aksi tawuran terjadi dan viral di media sosial. Pihak Polres Metro Bekasi Kota sebelumnya mendata geng motor yang meresahkan masyarakat. Seperti diketahui sebelumnya, kota Bekasi dikepung oleh 35 gangster yang tersebar di sejumlah titik. Salah satu kelompok geng motor yang kemudian berhasil didata oleh pihak Polres Metro Bekasi Kota ialah kelompok yang bernama Utara Misteri. Geng motor ini beroperasi di wilayah Bekasi Utara. Dari informasi masyarakat, kelompok ini kerap menayangkan aktivitas mereka di akun media sosial. Kelompok Utara Misteri ini menurut keterangan Kompol Erna kerap membuat keonaran pada waktu malam hari. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya! Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!